Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rizky di materi pelajaran geografi untuk persiapan SBBTN Di lesen ke-7 ini kita akan membahas tentang keterampilan dasar peta dalam pemetaan Itu akan spesifik menuju ke membuat peta tematik secara manual dari peta dasar Bagaimana prosesnya? Oke, teknik mengutip peta yang berasal dari peta dasar adalah salah satu keterampilan dasar Untuk mengetahui keberadaan suatu wilayah berdasarkan fungsinya Seperti pada DAS Peta penggunaan lahan, peta aliran sungai, peta pemiringan lereng, dan lain-lain Peta dasar yang digunakan dalam teknik ini adalah peta fotografi atau rupa bumi Semakin detail informasi yang ingin dicapai, maka skala peta yang dibutuhkan harus semakin besar Yaitu skala 1 berbanding 25 ribu atau yang lebih besar Perhatikan cara membuat peta tematik berikut ini Agar kamu mahir dalam menggambar mengutip peta ini Maka diperlukan latihan yang terus-menerus karena keterampilan ini merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam praktik pemetaan Alat dan bahannya adalah Peta topografi atau rupa bumi skala 1 berbanding 25 ribu Kertas transparan ukuran 50 cm x 50 cm Sepidol transparan ukuran F Rotring dan kertas kalkir Meja atau alas Isolasi dan gunting Dan kapas serta alkohol Cara kerjanya Letakkan peta topografi atau rupa bumi berskala 1 berbanding 25 ribu di atas meja atau alas yang telah disediakan Tempelkan plastik transparan di atas peta tersebut Agar tidak berubah posisi Letakkan plastik transparan terhadap peta dan tempelkan isolasi di setiap ujung plastik transparan terhadap peta Siapkan spidol transparan untuk menggambarkan peta yang kita inginkan Yaitu peta DAS, peta penggunaan lahan, peta aliran sungai, peta kemiringan lereng, dan lain-lain Dari peta dasar yang telah ditempelkan Selanjutnya Buatlah pula legenda, garis tepi, skala, atau hal-hal yang berkenaan dengan kaedah-kaedah pembuatan peta Disertai pula dengan nama pengutip dan sumber peta yang dituliskan di sebelah kanan peta Apabila terdapat kesalahan ketika menggambarkan peta Dapat menggunakan kapas yang telah diolesi oleh alkohol yang berfungsi sebagai penghapus goresan-goresan spindle transparan tersebut Apabila telah selesai menggambar peta yang kita inginkan Maka langkah selanjutnya ialah memindahkan atau menjiplaknya ke dalam kertas kalkir Untuk memindahkan peta dari plastik transparan ke dalam kertas kalkir Gunakanlah rotring beserta perangkatnya Oke teman-teman, sangat mudah bukan untuk membuat peta Jika kalian terus-menerus membiasakan diri untuk belajar membuat peta, kalian akan bisa Oke, terima kasih atas perhatiannya Sampai bertemu di lesson selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh